Intro Shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam program Morning Spirit. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan Renungan Pagi. Jumat 2 Desember 2022. Kasih Allah tidak terukur seperti langit. Yeremia 31 ayat 37. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki, demikianlah juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel karena segala apa yang dilakukan mereka, demikianlah firman Tuhan. Pelangi yang membentang di langit dengan lekungan cahayanya adalah suatu tanda dari perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup. Dan pelangi yang melingkari tahta di surga juga adalah tanda bagi anak-anak Allah mengenai perjanjian damainya. Sebagaimana pelangi di awan merupakan hasil perpaduan sinar matahari dan hujan, demikianlah pelangi di atas tahta Allah menggambarkan persatuan rahmat dan keadilannya. Seri Membina Keluarga, Jili 3, Halaman 103. Tetapi kuasa Allah masih terus dijalankan untuk memelihara benda-benda ciptaannya. Bukan oleh sebab mekanisme yang sekali saja digerakkan lalu terus-menerus bekerja dengan tenaganya sendiri sehingga nadi berdenyut dan napas dihirup berulang-ulang. Setiap hirupan napas, setiap denyutan jantung merupakan bukti pemeliharaannya oleh siapa kita hidup dan bergerak serta memiliki wujud kita. Dari serangga yang terkecil sampai kepada manusia, setiap makhluk yang hidup setiap hari bergantung atas pemeliharaannya. Kuasa besar yang bekerja di seluruh alam dan menopang segala sesuatu bukanlah seperti yang beberapa orang ilmuwan nyatakan, hanya sekedar suatu prinsip yang meliputi semuanya, suatu tenaga yang bekerja. Allah adalah roh, namun ia adalah suatu oknum karena manusia diciptakan menurut gambarnya. Sebagai pribadi jurus selamat, ia menjadi pengantara dalam pengadilan surga. Di hadapan tahta Allah bekerja demi keselamatan kita. Seorang seperti anak manusia. Seri Membina Keluarga, Jili 3, halaman 117-119. Hanya kasih yang mengalir dari hati Kristus yang dapat menyembuhkan, Hanya ia pada siapa kasih mengalir, seperti getah dalam batang pohon atau darah dalam tubuh, dapat memulihkan jiwa yang terluka. Seri Membina Keluarga, Jili 3, halaman 102. Kiranya renungan pada pagi hari ini boleh menguatkan iman kita masing-masing. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapak dalam kerajaan surga, terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kami masing-masing. Dan kami boleh menikmati akan firman Tuhan di pagi ini. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Silakan share video ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Cornelius Media dan follow kami di Instagram dan Facebook at Cornelius Media. Tuhan memberkati kita semua. Sampai berjumpa esok pagi. Sampai jumpa.